Allahu akbar Kalau sudah ukhuah terwujudkan Tandanya kalau ukhuah sudah terwujudkan apa Pak? Ya muru nabil ma'ruf Satu sama lainnya saling memerintahkan kebaikan Tidak segen-segen telepon jam 3 malam Assalamualaikum Kiamulail ya Ketuk pintu Allah sekarang ini Ya muru nabil ma'ruf Jangan lupa ingatkan anak-anak kita besok puasa ya Ya muru nabil ma'ruf Wa yan hawna anil mungkar Melarang kemungkaran Tolong Kita jaga anak kita ya Jangan sampai pacaran Tolong Jaga kehalalan Konsumsi anak kita Sebab kalau haram masuk Tidak masuk surga kita Masya Allah Wa yuqimuna salah Saling ketemu di dalam sholat Wa yuqtuna zakah Menunaikan zakat Wa yuti'unallah wa rasulah Mentaati Allah dan rasulnya Jadi Pak Kalau ukwah itu Dibentuk Masya Allah Banyak masalah-masalah sosial kita selesaikan Salah satunya saya ingin Ngajak Bapak Ibu semuanya Saya ingin keberadaan kita itu dirasakan nikmat orang lain Saya ingin yang punya Apa namanya Punya pengalaman perbankan Atau pengelolaan keuangan Kita ingin bikin Gerakan pemberian modal kerja Dengan bimbingan dakwah Jadi kita ingin cari Yang kena rentenir-rentenir Karena untuk modal kerja Dan modalnya gak usah gede-gede Ya dari 200 ribu 500 ribu Sampai 1 juta Tapi bisa dagang dia di pasar Kita selamatkan Kita kasih modal kerja itu Sambil kita bimbing Kita sediakan Berapa ratus juta Dan kita kelola Gak usah gede-gede 10 orang 20 orang 30 orang 100 orang Terus Dan kita berdayakan Bahwa sebetulnya mereka bisa selamat dari rentenir Saya ingin Ada diantara Bapak Ibu yang bergabung Sudah ada beberapa orang Kita ingin segera realisasikan itu Kata Allah apa Kalau kita beruhuah Kalau kita beruhuah Maka hasilnya apa Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Wallahu azizun hakim Allah ma'perkasa ma'bijaksana Bapak Ibu Semuanya kita itu kan ingin cari rahmat Allah Maka Pak Ucapan yang selalu ucapkan Almarhum Sudah kembali kepada Rahmat Allah Maka lu ngundang sholat Bahasanya gimana Pak Bu Ayo kita Pak Sambut rahmat Allah Ayo kita pergi untuk menyambut rahmat Allah Kemecit Kalau kita mau ke pengajian Ayo kita sambut rahmat Allah Di dalam pengajian Karena di pengajian ini Rahmat Allah turun Bapak Ibu Ketika kita mengatakan Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Maka bayangan kita Rahmat Allah Akan diberikan Secara sempurna Kepada orang-orang yang saling cinta Mencintaikan Allah Supaya ingin mengimi Bapak Ibu Saya ingin tanya Berapa persen rahmat Allah Kita dapatkan dari diri kita Di dalam hadis sahih Riwayat Imam Muslim Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Dikatakan Oleh Rasulullah Innalillahi mi'ata rahmat Sesungguhnya Allah Memiliki seratus rahmat Kok cuma satus Maksudnya Rahmat Allah tanpa batas Dibagi menjadi seratus bagian Anjalallahu wahidatan Allah menurunkan Satu rahmat Pihak dengan rahmat itu Yatarohamul ibad Hamba-hamba Allah saling kasih sayang Hatta Sehingga Sehingga Binatang buas Mengangkat kakinya Supaya tidak Menginjak Anaknya Wahidha Kalau datang pada hari kiamat Datang pada hari kiamat Jadi kira-kira kita dapat Berapa persen pak Yang satu Dari satu itu Kira-kira dapat Berapa persen Saya ingin tanya Ibu Ibu udah bahagia belum Ibu Udah bahagia belum Kok ragu-ragu terus Ibu ya Ibu Udah bahagia belum Sudah Ibu syukur dikit gitu loh Sudah Sudah Kira-kira duitnya Kok bahagia begitu Duit itu Berapa persen Ibu Saya katakan Kira-kira ada gak Satu miliar persen Untuk kita Satu persen ini Dibagi seluruh makhluk Dari Ajama Nabi Adam Sama hari kiamat Jadi Yang untuk kita Gak ada Gak ada apa-apanya Nanti Kalau pada hari kiamat Itu 99 persen Dikasihkan Jadi Kira-kira Istri itu bagian dari Rahmat Allah gak pak Pak Kecantikan istri bapak itu Bagi rahmat Allah Tidak Hah Bagian ya Jadi kira-kira Kalau saatnya hari kiamat Berapa kali Berapa kali lipat Itu cantiknya itu Lo ada di Di upgrade gitu ya Kalau di hari akhirat Kelak istri kita Di upgrade Jadi kira-kira Kali berapa pak Pak Ngomong Dia cakap ngomong Kali berapa pak Kali 99 Eh Nah Kita memang satu Kita 0-0-0-0 Kali berapa jadian Gak terbatas pak Gak terbatas Kalinya gak terbatas Saya tahu pak Saya tanya pak Kalau istri bapak Kira-kira Di update 10 kali lipat Pangling Rah Nah kalau sampai Dikalikan 100 Pangling Kita bayangkan ya Bu Suami ibu Cakep gak bu Seakan-akan Kalau gini Ngalem Gak pikir dunia Sama sekali Saya yakin Ibu-ibu itu Rata-rata dulu Nerima bapak juga Karena agak cakep-cakep Juga gitu ya Kalaupun tidak Spesial Karena memang Agak sulit Dicari yang lebih baik lagi Tapi kan minimal Cakepnya juga Dihitung juga kan Itu kalau kali 100 Kira-kira apa Gak bingung ibu Saya katakan ibu Ini Penghibur orang yang Istri atau suaminya Kurang cakep Jadi maksud saya Kalau istri dan suaminya Cakep Dia ngomong Masya Allah mas Cakepnya kayak gini Di dunia Gimana lagi Kalau sekali 100 Pangling Maka jadi Kona'ah gitu loh Gak mikir macam-macam gitu ya Tapi kalau suami istrinya Gak cakep Ngibur juga Gak apa-apa ya Kok gak cakep Tapi nanti kan cakep Nantinya gitu ya Loh Mohon maaf lah Pikiran nakal-nakal Antara bapak dan ibu itu Suka terjadi Bener gak Coba kita lah Bagaimana rasanya Kalau kita mencintai Anak kita Lama gak ketemu Cucu kita Seperti cucu saya sekarang Di Saudi ini ya Tiap hari aja dikirimin Lucunya Lucunya gitu ya Gimana nanti Kalau pulang Nikmatnya luar biasa Gimana kalau Reuninya di surga Itu kali berapa Kali kelipatannya Subhanallah Makanan bakso Begitu nikmatnya Kalau kali 100 Nikmatnya Sudah gak ada bayangan Panteslah Rasul mengatakan Bahwa Di surga Itu ada kenikmatan Yang belum pernah Dilihat oleh mata Belum pernah Didengar oleh telinga Belum pernah Terbayangkan oleh Akal manusia Itu semuanya Diberikan Kepada orang Yang mendapatkan Rahmat Allah Dan orang yang Mendapatkan Rahmat Allah Ketika berukhuwah Tandanya Ukhuwah apa-apa Amar ma'ruf Nahi mungkar To'at kepada Allah To'at kepada Rasul Ukhuwah harus berdasarkan Akhidah yang benar Ukhuwah harus berdasarkan Syariat Islam yang benar Ukhuwah harus didasarkan Atas Perjuangan Kita perlu Teman Perjuangan Dan insya Allah Bapak Ibu Ternyata ketika Sudah berukhuwah Wah nikmatnya Luar biasa Coba Nikmat gak Ketika kita ikut 2-1-2 Ketemu dari mana Sumatera Dari Kalimantan Dari Bali Kemudian kita Tidak saling kenal Tapi karena kita Tahu kita ingin Membela Islam Ketemu itu dengan senyum Tawaran dengan Penghormatan Penghargaan Itu rasanya nikmat banget Kita gak saling kenal Tapi saling apa Bagaimana Perasaan bangga Perasaan nikmat Perasaan yang luar biasa Tak terbayangkan Ketika saya itu Ditelepon berkali-kali Ustaz Dari Solo Berapa Ustaz Tolong mampir Di Mejid kami Ustaz Kami siapkan Berapa bus Waduh Sepanjang jalan Gratis Perhatian Luar biasa Itu nikmat luar biasa Dan Ukhuah ini pak Kalau kita Dari Ukhuah ini Terbangun Allah itu luar biasa Islam itu luar biasa Syariat itu luar biasa Maka untuk mengislamkan Indonesia Gampang pak Sebetulnya Bener gak Karena Ukhuah itulah Karena persaudaraan itulah Kita mendapatkan Berbagai macam Kenik Maktan Maka Ukhuah Islamiyah Sebetulnya Bentuk Apa Penyempurna Nikmat Allah Bentuk Penyempurna Nikmat Allah Allah mengatakan Siapa yang berpegang Teguh dengan Allah Allah bimbing ke jalan yang lurus Jadi hubungan kita dengan Allah Harus dekat sekali Kita sering berdoa kepada Allah Tapi Berpegang teguh dengan Allah Harus berpegang teguh dengan tali Allah Waktasimu Bihabak Lillah Berpegang tegulah dengan tali Allah Dengan Al-Quran Jami'ah Dengan bersaudara Jadi menjalankan Quran dengan bersaudara Bersama-sama Berjama'ah Ahlu sunnah Wal jama'ah Mengikuti sunnah dengan berjama'ah Dan berjama'ah dengan mengikuti sunnah Ayo Kita perhatikan Firman Allah Surat Ali Imran Ayat 103 Wa atasimu bihabalillahi jami'ah Wa la tafarroku Ingatlah Berpegang teguhlah Dengan tali Allah Secara bersama-sama Dan jangan Berpecah belah Ingat-ingat Ni'mat Allah Atas kalian Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan Allah satukan Kalian dengan ni'mat Allah Maka kalian menjadi persaudara Dan kalian dulu itu Di pilihan Jurang neraka Dan Allah menyelamatkannya Ayat ini Ada sabab nujulnya Sabab nujulnya ini Dulu Aus dan Khosraj Aus dan Khosraj Sungku Medina Sebelum datangnya Nabi Muhammad Ini perang bertahun-tahun Tidak selesai-selesai Karena apa? Salim bermusuhan Dengan datangnya Rasul Disatukan mereka Saling cinta-mencintai Di antara mereka Setelah itu Ternyata ada Infiltrasi Dari orang-orang Yahudi Jadi mereka Ketika mereka melihat Bermesraan begitu Orang Yahudi Tidak suka Orang Yahudi Tidak suka Akhirnya masuk Masuk ke dalam mereka Diingatkan Zaman Jahiliyah dulu Eh Engkau dulu berperan Bapakmu dibunuh oleh dia Saudaramu dibunuh oleh dia Ketika di Kompor-kompor gitu Tiba-tiba mereka Kemudian Emosi Menghunus pedang Dan saling Mau saling membunuh Rasul Lihat dari jauh Lari Ya Ashabi Apakah kalian Saling Mau masuk neraka Padahal Allah Sudah menyelamatkan Kalian dari Api neraka Kemudian Kemudian mereka Sadar Oh ternyata Ada Proksi Dari Yahudi Akhirnya mereka Membuang senjata Dan rangkulan Kembali Turun Ayat ini Ma'asral muslimin Di hari Akhirat kelar Itu nanti Ada yang Wajahnya hitam Dan ada Wajahnya putih Yang Wajahnya hitam Itu Kalau kita saling Bermusuhan Sesama kaum muslimin Dan yang Wajahnya Putih Bersih Yang saling Berkasih Sayang Maka kata Allah Ayat berikutnya 105 dan 106 Janganlah kalian Saling Bermusuhan Saling Saling Berselisih Setelah Datang Keterangan Nyata Janganlah Kalian Seperti Orang Yang berperang Bermusuhan Setelah Datang Kejelasan Kepada Mereka Dan Mereka Mendapatkan Adab Yang Besar Adab